Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... dan B, serta kelas 5A dan B, tiba-tiba ambruk menimpa para murid dan guru saat kegiatan belajar dan mengajar sedang berlangsung. Akibat kejadian ini, satu murid dan satu tenaga pengajar meninggal dunia tertimpa material bangunan yang ambruk. Kedua korban lalu dilarikan ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasurwan. Sementara 11 murid lainnya terluka dan mendapat perawatan di rumah sakit yang sama. Sampai sekolah. Terus setelah itu? Kakit semua anak-anak yang langsung jatuh. Langsung peramburan nih teman-teman. Meski begitu, aparat kepolisian belum bisa memastikan penyebab pasti ambruknya SD milik pemerintah Kota Pasurwan yang berada di jalan Kianmojo, Kelurahan Kentong.